persiapan nguras tanky dulu teman-teman ya ini dia kita kuras dulu teman-teman oke ini jerigen 5 literan terus jerigen 2 literannya udah gue siapin oke oke teman-teman mulai dari sini gue akan kuras habis isi tanky gue teman-teman ya tujuannya biar apa biar nanti yang masuk ke dalam tanky itu hanya bensin pertalit yang bercampur dengan satu merek oli samping saja teman-teman gitu ini bisa oli samping-oli samping yang lama bisa gue kuras habis dan diganti hanya fokus pada satu merek oli samping saja harapannya seperti itu teman-teman dan lagi nanti ketika gue pakai apa namanya motor ini nanti itu hanya per 3 liter bensin teman-teman dan yang kalian lihat ini adalah proses pencampuran antara bensin pertalit dengan oli samping evaluk hijau sebanyak 20 mili per liter bensin nah kenapa khusus evaluk hijau gua kasih 20 mili per liter bensin karena ini oli dulu kalah gua nge-review itu performanya B aja jadi biar aman gua kasih 20 mili per liter bensin oke teman-teman jadi hari ini gua mau ngetes olinya teman-teman ya ini mau gua mulai dari motor 800 okut dan juga kastrol A747 teman-teman tapi ada yang sedikit berubah teman-teman tadinya kan gua bilang mau nyoba per 2 liter per talit ya teman-teman ya tapi ternyata tadi malem pas gua nyoba evaluknya itu evaluk hijau nya itu 2 liter itu ternyata sedikit sekali teman-teman apalagi gua ngurasnya itu sampai bener-bener res ya res itu pun sampai habis nah jadi res itu kan kurang lebih 1 liter jadi yang bisa gua pakai di mode normal itu hanya satu liter teman-teman dan itu menurut gua sedikit banget ya teman-temannya dan gue juga enggak ada space aman untuk nyari pom bensin teman-teman ya gitu jadi karena kekhawatiran gua itu gua jadi nyobanya per 3 liter teman-teman Oke jadi mungkin ini akan gua tes ya 15 kali 3 sekitar 45 li 45 mili liter per 1 liter bensin teman-teman kalau ini kayaknya cukup deh kemudian teman-teman gua juga udah nyiapin dua botol aqua satu setengah literan jadi ini untuk tampungan bensin gua ketika di jalan nanti ya teman-teman ya karena kemarin pas gua mau coba isi di pom bensin pertalit pakai jirgin tuh nggak boleh teman-teman katanya bolehnya pakai botol aqua karena kalau jirgin kan kelihatan banget kayak mau dijual lagi teman-teman ya walaupun gua bilangnya darurat jadi katanya suruh pakai botol aqua aja kayak gitu teman-teman ini jadi ntar gua si satu setengah satu setengah dan gua campur di luar ya di sini ya kita campur di sini Oh iya sama gelas taker tadi mana ya gua membawa gelas taker teman-teman ini dia nah ini nama bawa gelas taker teman-teman fungsinya buat apa ya buat naker biar nggak salah-salah ngomong kita teman-teman ya oke dan sekarang gua sudah mau jalan ya teman-teman ya nih sekarang ya tuh ini gua di deket area persawahan teman-teman ini gua mau persiapan ke arah solo teman-teman ya gua lewat jalur belakang jadi biar apa ya jalannya enak teman-teman oke simak terus videonya teman-teman ya oke teman-teman jalan raya solo akan kita gaspol teman-teman ya ini oh tenang mesinnya sudah cukup panas dan gua juga gua berasa udah cukup siap ya teman-teman ya ini jalan raya solo teman-teman ya ini jalan raya solo teman-teman ya tiba-tiba astagfirullah 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 gua rasa.. tarikannya segitu goyang teman-teman udah gak bisa naik lagi bentar kalau ada jalan lurus lagi ya teman-teman ya nah ini gue kira-kira gak ada lampu pera nyata ada lampu peranya ya teman-teman cukup berbahaya ya teman-teman ya oh iya ini gue ingatkan bahwa jangan dicoba ya teman-teman ya cara gue ini jangan dicoba karena benar-benar berbahaya teman-teman ya itu punya orang bukan punya saya ini lampu pera lagi ya ini kayaknya udah mulai masuk solo teman-teman udah mulai masuk solo jadinya banyak lampu merahnya dan ini kalau kalian ini ya kalau gue ceritain ya teman-teman ini sudah mulai bau sangit teman-teman sudah mulai bau sangit jadi gue rasa tadi itu yang tadi gasan gue tadi itu apa ya memang kayaknya udah dia performa puncaknya tuh disitu teman-teman tapi nanti kita coba lagi kalau memang ada jalan yang bagus dan ini mesinnya udah mulai overheat kayaknya teman-teman udah mulai overheat jadi memang batasnya sampai situ ini ada jalan ini Oke, sementing gue udah deket datanya Tester mesinnya di RPM tinggi ketika mesin panas seperti itu Kalau hanya untuk sampai samping dengan harga Rp28.000 ya teman-teman ya Ini udah sangat-sangat berat semua Luar biasa bahwa itu enak banget Tapi nggak nyangka, S7 bisa sampai sejauh ini ya Nanti kita insip soal kitnya deket berapa Resortnya di RPM tinggi ya RPM tinggi ya kayak gitu tadi Ya kalau buat milik-milik, gue akun berat Kalau buat milik-milik ya, milik warna ketika RPM tinggi, gue rasa berat Karena dia tenaganya nggak mau naik, cuma naiknya tuh suan banget Kayaknya tuh pelan banget Kemudian akselerasinya juga tadi ya Kayak lebih aja, kayak lebih aja Dia nggak ada, apa ya Tanjakan performanya tuh nggak ada Jambakan RPMnya nggak ada lah kayak gitu Tapi naik cuma pelan Jadi dia nggak ngejambak banget Kecuali buat buka gasnya besar banget Nah itu baru lumayan berasa teman-teman Aduh Tembar lah gue Aduh Aduh Malah tembar semua nggak bawa kunci Inggris lagi ya udah temen-temen mungkin eh segitu dulu temen-temen ya review from speed dari event ijo temen-temennya jangan kemalah kayak gini lagi oke gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi seperti biasanya temen-temen di kolom komentar dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen ya kosong banget ini seru